Oke, halo semuanya, kembali lagi di channel gue Dan di video kali ini, gue Mau nyobain salah satu motor Yang menurut gue Buas banget Yaitu apa dia motornya? Ini dia, Kawasaki H2 Oke ya, jadi ini bisa kalian lihat nih, Kawasaki H2 ini Kalau secara eksterior nih, bener-bener, apa ya, luar biasa banget Dari part karbonnya, terus peloknya, pengeremannya, kenal potnya juga Wow banget deh Jadi motor ini, ibarat kata, kalau kita main game, pack rata kanan semua guys Jadi, semua-muanya tuh, udah high-end lah, bisa dibilang aksesoris-aksesorisnya juga Oke ya, jadi, kita langsung lihat aja ya Dari bagian depan sini, nih, bodinya juga udah diganti full karbon Nih ada winglet-nya juga nih, karbon juga ya Windshield-nya juga udah, warna dark Cuman nih, nggak tau nih gue, nggak ada mereknya sih Terus, kita lihat ke bawah sini Oke, nah, ini nih Pengeremannya udah pake Brembo juga Untuk masalah pelok, dia juga udah pake rotobox bullet ini ya Nih, ada bulannya nih Ya, karena rotobox bullet pasti ada ininya Apakah enak? Kayak bulan dan tahunnya gitu Dibalut dengan ban Pirelli Diablo Super Corsa Wow Terus, ini juga udah diganti pake clear clutch Jadi, bisa keliatan ini muter ya, nih ya Kayak shuriken, anjir Oke, jadi itu dia Terus, disini juga nih, ada part karbon Semacam winglet juga, tapi atas sama bawah ini ya Ini ada frame slider Kenalpot pake Vandemon Full System Gila Kebayangkan suaranya sebesar apa Nanti kita coba pas sambil riding ya Udah pake part karbon Wuh, so sexy bro Tuh, nah Untuk di Kawasaki H2 ini Yang bikin pangling tuh adalah Nah, tankinya tuh cerah banget ya Nah, ini tuh cuman ada satu-satunya Di Indonesia Yang tankinya aluminium Dan ini harganya gue nggak tau berapa Gokil Oh iya, ini gue miss salah satunya Ohlins Ini udah pake Ohlins FGR200 Kurut lo, harganya kalo nggak salah tuh 100 jutaan ya Ya, kalian udah tau lah Harga motor ini juga nggak main-main ya Karena Part aksesorisnya yang mahal Dan Modifantnya juga udah Gokil lah, udah high-end Ini jognya juga diganti pake Sticing-stitching-stitchingnya gini ya Oke, langsung aja kita naikin motor ini Jadi, seperti itu ya Untuk part-part Yang udah diganti Waduh, silo banget ini Tankinya cerah banget guys Oke, bagian cockpit Nah, kalian bisa lihat disini ada Tulisan bus Nah, ini adalah smart bus guys Jadi motor ini tuh Powernya udah nggak ngotak lah Bisa dibilang ya Dan Serem untuk dipake Walaupun gue pernah Udah pernah nyobain sini motor Waktu itu sempat ngisi bensin Dan gue coba Wah, gokil nih motor Gitu Terus Udah sih ini sama Stealing damper Ohlins Ya, jadi seperti ini loh Cockpitnya ya Ini bukan H2 biasa nih guys Ini H2 yang Gokil Oke, speedometernya sama Ya, begini deh Gue, tapi nggak tau nih Odonya berapa nih Kita coba lihat Nah, Odonya udah berjalan 6.300 Gitu Nah, motor ini juga For sale Di Biker Second Sport Nanti kalau kalian mau Bertanya-tanya tentang motor ini Langsung aja Contact nomor yang ada di bawah ini ya Oke, langsung aja Kita nyalain dulu motor ya Kita dengarkan suara Buasnya motor ini Nah, ini mungkin kalau kalian ada yang bertanya Ini kabel apa nih Ini kabel lempusen ya Jadi, walaupun motor ini Lempusen yang ada di kiri kanan Itu ada di bawah wingletnya Sama belakang juga nih ada nih Gila Oke ya Langsung aja kita jalan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Aduh Ya, ya, ya Harapan gue sih hari ini Nggak terlalu macet ya Karena ini masih siang juga Jadi kita Biar kitanya juga enak Ngetes motornya Kalian udah tau kan ya H2 ini udah dibekali dengan super charge Nah, ditambah lagi smart boost Gue kalau narik Nggak berani dari gigi 1 Minimal dari gigi 2 lah Biar enak tuh Bener-bener gila cuy powernya Oh, kalian denger kan Itu suara smart boostnya tuh Awalnya gue juga kaget Itu suara apaan Oh, ternyata itu suara smart boostnya Tapi ini motor Kalau dipakai buat jalan santai sih Aduh, nggak deh Not good Not good banget Vandemon nih Ya gitu lah Kurlap sama kayak SC Project suaranya Gak berani gue Kalau bener-bener Push to the limit Serem coy Powernya nih Susah juga di bekas ini Nyari jalan kosong ya Wajir Denger ya suaranya ya Asli loh Memerikan sekali Suara super charge Ditambah suara smart boost Gila Enak loh Dengan suara smart boostnya tuh Samar-samar sih suara super charge Terus ya tuh kedengaran Kayak kita dari gigi 2 ya Coba kita tarik Senang banget Ya Allah gue kayak ketinggalan di belakang coy Terus kalau misalkan kalian beli motor ini Terus kalian belum bawa Kalian tuh udah nggak fokus ke daerah-daerah kokpitnya itu Mungkin kalau di sirkuit Oke lah kalian bisa lihat gitu kan Oh ini berapa nih kecepatan yang bisa kita dapet gitu kan Tapi kalau udah di jalan raya tuh Mau lihat ke kokpitnya tuh rada-rada serem coy Ntar kita lewat ini aja deh Apa namanya? Durensawit ya BKT Biar sedikit rada lebih jauh Tapi emang sebenarnya dari dulu tuh Dream bike gue tuh Ya motor ini guys Gue nggak tau kenapa ya Kayak H2 tuh kayak Beda aja gitu motor Daripada motor yang lain Yang gue paling suka tuh adalah bagian depannya Itu kalau orang biasa ngeliat tuh kayak Lah ini motor kok nggak ada lampunya gitu Padahal mah ada lampunya Dan dia kecil gitu Tapi itu terang banget ya Terus juga dari lokukan bodinya juga Nah itu dia alasan kenapa gue suka banget sama ini motor Terus ya kalau untuk powernya sih ya Ini emang gokil sih Gue sih sebenarnya orangnya speed addict ya Maksudnya seneng gitu sama kecepatan gitu Cuman ya makanya gue sekarang udah pake Versys ya Gue rasa sih sekarang udah cukup gue kalau pake motor-motor yang Seperti ini Ya mungkin kalau ada rejeki gue akan beli motor ini ya Oke ini rada kosong nih guys Bisa kita tarik sedikit ya Wah guys Speedless gue pusat lah Dengar ya suara Smart boostnya Buset deh Ini gue ngerin nih Wingletnya sedikit lebar soalnya Tuh lah nabrak dia Oke kita bebas dari kemacetan Jadi smart boostnya itu kalau misalkan kita dari RPM tinggi Mau kerendah Nah itu dia baru ada suaranya tuh Tentakannya tuh parah banget cok Parah Jadi ya untuk pemula Ya misalkan kalian baru pegang ngege Pake motor ini sih gak cocok banget ya Karena powernya tuh parah banget cuy Terus suara siol ya gue suka sih Oke ya kita langsung aja balik lagi ke suruhnya Bang Dayat Lumayan pegel juga coy Gue sih udah lama sih sebenernya gak bawa motor support ya Jadi rada-rada pegel juga makanya Anjir lah Suara Suaranya itu bikin candu anjir parah Jadi dia ada di RPM 4000 ternyata Gue baru Bakal ada suara Superchargednya Beserta suara smart boostnya juga Oke gue nih sampe suruhnya Bang Dayat Gue diem deh Biar kalian bisa denger suaranya yang enak ini Gila Gila suara jangan luar biasa keren Enak banget Minta digember Oke kita udah sampe di suruhnya Bang Dayat Alhamdulillah selamat juga sampe sini Nah ini netral ya oke Bisa netral juga kira guys Jadi ini dia ya Wah H2 super gokil Oke Jadi sampe sini dulu Untuk video hari ini Seperti biasa ya Kalian jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel gue Dan jangan lupa juga Tengah tombol loncengnya Agar kalian tau jika ada video-video baru lagi Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye Mula 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 Sub indo by broth3rmax